selamat menikmati kita berdoa terlebih dahulu angkat kedua tangan dan tundukkan kepala kalian berdoa mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke anak-anak di tema ini materinya mengenai aktivitas di air sebelumnya ini adalah kebersamaan di tempat bermain jadi aktivitas di air kan dilakukan dengan sama-sama temannya ketika kita bersama-sama dengan teman kita harus saling menghargai angkat teman tidak boleh saling mengecek sama temannya bersikap adil dan rukun jujur dan semangat dalam bermain kadangkan kita sama temannya ada perbedaan contohnya ada temannya yang tinggi ada temannya yang pendek nah itu kadang temannya yang tinggi sering mengolok-olok temannya yang pendek karena sering mengolok-olok akhirnya anak-anak ada yang berkelahi nah itu tidak baik terus bersikap adil nah di dalam permainan di air atau permainan apapun kan biasanya kita bertanding dibagi menjadi dua kelompok saat memilih kelompok kita harus bersikap adil jangan pilih kasih atau pilih-pilih kamu sukanya teman sama yang A dan B nah kamu milih yang itu ketika ada teman C yang gabung kamu tidak suka nah itu tidak boleh jadi kita harus adil harus rukun semua teman kita itu sama tidak boleh saling membeda-bedakan oke selanjutnya ada permainan pushball di air atau menekan bola gerakannya seperti di gambar ada bola kita tekan kemudian kita angkat lagi kita tekan terus kita juga latihan melempar dan menangkap bola di air permainan pushball ini dilakukan di kolam yang dangkal sebelum kalian bermain di air kalian juga harus menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa di kolam renang contohnya ini cuma pakai baju renang itu sudah cukup sama membawa bola sebelum kita masuk di air kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dan pengenalan air setelah pemanasan kalian duduk di pinggir kolam menjemputkan kaki terlebih dahulu kemudian turun ke kolam jadi melakukan pengenalan air dulu adaptasi dengan air biar kita tidak kaget kalau airnya dingin kita ketika masuk di kolam akan kaget dan terasa sangat dingin jadi masuknya jali kaki dulu kaki badan kemudian basuh muka basuh kepala yang selanjutnya latihan pernafasan jadi memasukkan kepala ke dalam air kemudian dikeluarkan kaki selanjutnya ada permainan estafet atau bola estafet di air sistem permainannya sama sama di darat cuma yang membedakan ini dilakukan di air pada permainan bola estafet ini terdapat beberapa gerakan yang pertama gerakan berlari kemudian gerakan melempar bola kemudian gerakan menangkap bola dalam permainan bola estafet setiap tim membutuhkan kerjasama dan kekompakan tim untuk memenangkan permainan jadi kalian harus kompak sama temannya satu tim tidak boleh saling menyalahkan harus saling support memberi semangat agar tim kalian bisa memenangkan permainan selanjutnya permainan ini dilakukan di kolam yang dangkal tahu kan anak-anak permainan bola estafet jadi ada yang dilempar ada yang bolanya dipegang kemudian dibawa lari ke temannya selanjutnya dari satu teman ke teman yang lain dari A ke teman B B kasihkan bola ke teman C C kasihkan bola ke teman D D ke teman E sampai finish permainan ini dibagi menjadi dua kelompok atau bisa lebih tergantung dengan jumlah anaknya biasanya laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan terus bisa juga dibagi dicampur lagi sama perempuan lagi sama perempuan dalam pembagian kelompok kita harus bersikap adil tidak boleh pilih kasih atau memilih teman-teman yang dekat saja oh iya anak-anak ketika kita bermain bola estafet kemudian ada teman kita yang jatuh bagaimana sikap kita ketawa dulu terus menolong atau membiarkan ketawa mengejek atau menolong sikap kita yang baik adalah menolong teman kita yang jatuh jangan ketawa dulu terus menolong tapi ditolong dulu temannya dilihat apakah teman kita itu jatuhnya parah atau enggak kalau parah segera angkat teman kita ke pinggian kolam kemudian panggil pak guru untuk melakukan perawatan atau pengecekan terhadap kondisi teman kita selanjutnya ada permainan bola tangan di air permainan ini mirip dengan permainan sepak bola tapi dilakukan di air kalau di sepak bola dilakukan di air kan enggak bisa harus kalau dengan kaki jadi diganti dengan tangan jadi gerakannya ada lempar tangkap bola kemudian untuk memasukkan bola ke gawang kita melempar bola dengan keras ke arah gawang disitu biasanya ada kipernya boleh juga bolanya di ajak apa di bawah berlari tapi ketika kita berlari di air kita kan terasa berat karena ada tekanan-tekanan dari air jadi larinya enggak bisa secepat kita lari di darat demi keselamatan anak-anak permainan bola tangan ini dilakukan di kolam yang dangkal kemudian yang terakhir kita ada permainan atau bermain kipas angin di air yang pertama kita buat lingkaran anak nomor satu nomor ganjil satu tiga lima dan tujuh itu berdiri kemudian anak nomor kenap dua empat enam dan lapan itu terlentang dengan kaki lurus ke depan jadi mengambang di air anak-anak yang berdiri yang nomor ganjil tadi berjalan memutar mengelilingi anak-anak yang terlentang jadi memutar berjalan anak-anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat karena ada tekanan teman-teman kita yang berjalan jadi anak-anak yang terlentang itu akan tertarik atau terangkat permainan dilakukan secara pergantian jadi teman yang sudah berdiri nanti pergantian menjadi teman yang terlentang baik anak-anak materi di tema tujuh dan tiga dan tujuh titik tiga dan tujuh titik empat sudah selesai jadi kita sudah belajar mengenai sikap kita ketika kita bermain bersama dengan teman-teman yang baik bagaimana kita harus jujur harus adil saling menghargai tidak membedakan antara ras suku terus postur tubuh terus agama beruntung kita di M ini agamanya satu yaitu agama Islam semua jadi kita harus saling toleransi terus kita harus juga saling menolong antar teman ketika ada teman kita yang jatuh kemudian tadi juga ada permainan bola estafet terus permainan bola tangan semua permainan itu dilakukan di kolam yang dangkal dan yang perlu kalian ketahui kalian juga harus selalu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain ketika kita bermain di mana saja terutama di kolam jadi kita tidak boleh ceroboh atau usil terhadap teman ada temannya yang takut terhadap air dia berdiri di pinggir kolam kemudian kalian dorong nah itu sangat berbahaya kalau dia terpeleset dia bisa terbentur di pinggir kolam dan bisa mengakibatkan luka yang parah kemudian kalau dia tidak bisa berenang dia bisa tenggelam ya jadi kita harus selalu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain kemudian juga tambahnya menjaga kebersihan jadi tidak boleh membawa makanan dan minuman di pinggir kolam nanti kalau kutah kolamnya bisa kotor baik ya anak-anak saya rasa materi yang disampaikan Pak Firza sudah selesai semoga materinya bermanfaat untuk anak-anak dan mohon maaf apabila Pak Firza kurang jelas dalam penyampaian materi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih